Dalam rangka merayakan hari ulang tahun Partai Golkar ke-58, DPD Partai Golkar Kota Bekasi menggelar jalan sehat serentak sepanjang 5,8 km yang diikuti ratusan kader dan simpatisan Partai Golkar Kota Bekasi. Jalan sehat dimulai pada pukul 7 sampai selesai yang digelar di Grand Kamala Lagun, Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu 16 Oktober 2022. Semangat masyarakat sangat antusias dalam mengikuti kegiatan acara yang dilaksanakan Partai Golkar tersebut. Agenda hari ini adalah jalan sehat serentak dari pusat dari Sabang sampai Merauke, puncaknya di tanggal 2021. Ini adalah rangka merayakan hari ulang tahun ke-58, dan hari ini Partai Golkar Kota Bekasi di bawah pemimpinan saya melakukan jalan sehat kurang lebih 4,8 km. Nah animo masyarakat kan luar biasa nih, Teng? Jadi gimana tangan Pak Teng? Alhamdulillah, kerja keras kader semuanya, animo masyarakat, animo kader semuanya tetap semangat, tetap solid, tetap umat. Teng, ada perbedaan gak dari tahun-tahun sebelumnya mengingat sedang ketika musibah saat ini, Teng? Apa-apa ya? Kalau animo apa? Ada perbedaan gak? Perbedaan pasti ada setiap tahun. Tahun dari tahun ke tahun, siap bulan tahun pasti ada perbedaan. Ada doa terbaik untuk Bapak saat ini, Teng? Untuk orang tua saya, saya atas nama ketua DPD Partai Golkar Kota Bekasi, atas nama pribadi kepada seluruh kader Golkar Kota Bekasi, seluruh warga Kota Bekasi, mengucapkan minta maaf, apabila selama kepemimpinan orang tua saya, banyak hilang dan banyak salamnya, mohon dimaafkan, mohon didoakan, semoga proses yang berjalan bisa cepat selesai dan lancar. Kota Bekasi, siapa dari Partai Golkar Kota Bekasi? Kesiapa untuk konsolidasi, Teng? Tidak pernah berhenti untuk konsolidasi, tidak pernah berhenti untuk memberikan semangat, memberikan motivasi, yang penting adalah bagaimana Golkar Kota Bekasi ini kadernya harus kompak dan solid. Kenapa kompak dan solid? Karena kita bukan lagi musuh kita di luar, tapi di dalam, dan semua warga Kota Bekasi, kader Partai Golkar tidak perlu lagi bimbang, tidak perlu lagi bingung, ya. Karena Partai Golkar Ketemiukancai adalah yang besar, dan kader Partai Golkar dan Partai Golkar Kota Bekasi ini siap mendampingi masyarakat Kota Bekasi, dan memberikan perhatian, memberikan maklumat yang lebih kepada masyarakat. Kota Bekasi 12 kursi sendiri, dan realisasinya bagaimana? Realisasinya setiap satu kecamatan, satu. Komposisi caleg? Komposisi caleg sudah hampir 100%, tapi kita diminta 200%. Saya tidak mau berkomentar kalau hal itu, Bang. Cuma kita lihat dari segi waktu Biarkanlah waktu yang berjalan Karena semua akan indah pada waktunya Untuk penegasan kan Bogotan Saudara Nopil tidak diterima Artinya sekarang sudah 1 golkar Di Kota Bekasi Dari awal pun sudah 1 golkar Tidak ada 2 atau 3 golkar Konsolidasi sendiri untuk yang Kubu 11 sempat tidak ada untuk Islah atau untuk bersama lagi Kalau Harusnya mereka yang silaturahmi Ke saya Mereka silaturahmi ke karier Bogotan saya Tapi sama ini Jangan terbuka Teteh untuk Mereka harus kembali Kalau silaturahmi tidak apa Sama-sama kalau kepadokan tidak apa Perbedaan signifikan Dari tahun-tahun sebelumnya Ulang tahun segala macam masih ada bapak Sekarang sudah ada tegna musimba Perbedaan signifikannya apa Karena sekarang itu Bogotan Bekasi ditimpin oleh Melenial Oleh perempuan Kita tahu perempuan adalah Lebih kelaten Lebih atik Dan lebih perhatian Semoga Pantai Golkar Kedepannya Sampai enggak Merangkul semua ini Baik Melenial Maupun yang sudah Sampai Terima kasih banyak Selamat menikmati Selamat menikmati